yuhalo my bro kembali lagi nih yang pastinya selalu setia ditemani oleh Joni nih brai nah kali ini nih brai Joni akan membahas mengenai peternakan babi modern ibrai waduh kok babi itu ya kan Wah kenapa kok babi Wah karena ini modern ya Nah ini Joni dapet apa ya mau mereaksin video dari dari Noelle Farm ya guys ya Nah ini Noelle Farm ini terkenal dengan apa ya terkenal dengan produksi pertanian-pertanian atau teknologi atau membahas teknologi-teknologi terbaru gitu ya kan Nah daripada banyak cincong seperti biasa kan langsung saja kita ke videonya mongko nah ini brai kita di awal-awal langsung ditunjukkan dengan apa ini babi babi mungil gitu ya kan waduh Wah ini babinya ada yang mungil ada yang besar gitu ya kan Wah ini kok ada jam-jamnya ini maksudnya apa ini Wah ini simulasi apa ini kan Oh ini dilanjutkan langsung dengan babinya minum brai babinya yang kecil-kecil netek gitu loh ya kan Wah ini kita lihat babinya yang kecil-kecil waduh banyak sekali nih brai babinya lucu-lucu sekali nih brai Wah kita lihat Oh ini untuk khusus tempat minumnya gitu ya kan atau tempat makannya ini Oh sepertinya tempat makan ini brai lah kita lihat bokongnya lucu sekali ya brai ya babi itu memang dasar babi bukan mengejak ya kan ini karena memang babi gitu loh lah ini langsung saja Oh ternyata barusan itu ditimbang-timbang gitu ya kan Wah kita lihat Wow memang corok babi itu corok nih brai Wah ini kalau masuk gitu ya ya kan ditimbang nanti temennya antri gitu ya kan yang heran ini kok bisa nurut gitu loh babinya ini nurut gitu ya kan memang bawahnya itu apa kayak ada jalannya mungkin ya jadi sudah tahu gitu ya kan kita lihat labnya waduh ini buat apa semua ini kok tuh babinya sudah jadi hitam tadi kan masih lucu gitu ya kan warnanya sekarang sudah menjadi tak nih brai Wah kita lihat uh ini mau ditimbang ini wah beratnya berapa ini gua memang untuk videonya ini melonjat lonjat ya kan jadi Joni untuk mereaksion dan reaksionnya ini juga bingung gitu ya kan Wah ini kalau tidur ini harus memang begini nih brai posisinya ini tidurnya memang harus memang seperti itu ya kan Wah kita ulang sebentar ya brai ya kita ulang sebentar ulang sebentar nah ini kok ada satu yang patroli lah ini patroli Wah ini mungkin apa premannya ini mau melihat teman-temannya Wah ini mana geng saya mana ini geng saya mana ini wah ternyata sudah pada lelap tidur nih brai bahabinya tidur dan selanjutnya lu nah ke dari kontainer Oh ternyata kita babinya langsung dipotong nih brai kita tidak diberikan tahu ya pakai mana proses memotongnya gitu loh lah ini langsung babinya dikantung lagi nih brai babinya dikantung-kantung lagi nih sudah terbelah menjadi dua gitu ya kan ada setempelnya juga gitu ya kan Wah kita lihat waduh alatnya ini untuk memotong menjadi dua ini mesinnya itu waduh ngeri ya brai ya wah kita lihat langsung terbelah loh jadi dua nubah binya wuh mantap sekali nih brai kalau gini pekerjaan manusia itu jadi lebih mudah gitu ya kan kita lihat waduh babinya langsung terbelah jadi dua nah tapi kok apa dalaman babinya itu kan ya sudah bersih gitu apa mungkin dibersihkan terlebih dahulu gitu ya kan wah babinya kayak dicatok gitu ya kan kita lihat lagi ya kan wah dicatok langsung dikrek terbelah deh jadi dua guys nah ini secara dibantu dengan orang gitu ya kan wah mungkin kalau pemotongan yang kecil-kecil gitu ya brai ya ini harus dengan orang gitu ya kan biar presisi gitu ya kalau foto pemotongan kalau badannya masih besar gitu kan wah langsung dibelah dengan mesin tapi kalau mau dipotong kecil-kecil gitu ya kan ini harus menggunakan tenaga manusia nih brai wah kita lihat dipotongnya pelan-pelan waduh hati-hati pak hati-hati pak wah tapi pekerjaan seperti ini memang harus apa ya brai ya harus hati-hati ya kan harus fokus gitu ya kan wah nanti kalau tidak fokus gitu ya kan wah bahaya gitu loh karena apa karena ini langsung berhadapan dengan gergaji yang apa gergaji yang sangat-sangat tajam ya kan kita lihat lagi waduh cepat selesai kalau gitu ya brai ya tuh ini ada yang bagian apa ini oh ini yang bagian mengiris-iris ya hahaha setelah diiris-iris di lemparkan lagi nih brai waduh ini kalau pisaunya juga harus tajam sekali nih brai kalau nggak tajam gimana ya kan wah ini pepinnya banyak sekali ya brai wah kita lihat ini mau diapakan lagi tuh waduh jadi pokoknya ini proses ini wah harus teliti ya guys oh ini pempelepasan kulitnya nih brai pelepasan kulitnya ini kok sepertinya mahir sekali gitu ya kan ya untuk melepas kulit wah dengan saat mahirnya gitu loh kita lihat waduh cel 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 22 22 22 22 hati-hati pak wah hahaha hahaha ini tulangnya pun juga enak gitu ya kan memang ini mungkin perlu profesional itu ya kan wah mungkin ada pelatihannya juga wah ini kita lihat waduh kok seperti tumpukan kain ini brai ini sudah wah tidak berpentuk lagi nih seperti daging ini seperti kain ini ya kan wah ini bagian ada yang membersihkan kulitnya gitu ya kan ada yang bagian membersihkan tulangnya gitu ya kan wah nah ini ini seperti kain ini bukan seperti kulit tuh wah wah ini sudah beda tempat lagi nih brai nah kalau ini apa ini wah ini dipotong kecil kecil gitu ya kan menggunakan bantuan mesin lagi nih brai wah kita lihat waduh mahir sekali nih wuuh seperti menjahit ya brai ya ternyata sudah habis brai ternyata kita tidak ditunjukkan sampai packaging bener-bener baginya itu siap diproduksi oleh dipasarkan gitu ya kan eh biasanya kan ada kayak kemasannya ini ternyata sudah sampai sini terima kasih untuk Noel fama bagi yang penasaran dengan video video lainnya dengan noal fama Johnny kasih linknya dideskripsi ya ini noal fam ini wah mantap sekali nih brai ini membahas tentang apapun teknologi pertanian dan berbagai macam lah lah mungkin sekian dulu nih brai reaksi reaksi dari Johnny nih brai ya semoga kali ini tidak kena klaim hajib hal lagi ya kan nggak kemarin cukup vakum ternyata kena klaim hajib ya mungkin cukup begitu saja terima kasih tinggalkan komentar kalian biar Johnny semangat nih brai untuk mereaksen reaksen video lagi nih nah mungkin begitu saja sampai bertemu dengan Johnny di video selanjutnya bye bye selamat menikmati